Meluncarkan TKP, siap, 8-6. Malam ini kami dari Polsek, Makassar, bersama patroli Polres Portabes, melakukan operasi cipta kondisi untuk menjaga terjadinya kejahatan di wilayah Kota Makassar. Lalu target operasi kami selanjutnya adalah para PSK yang biasa manggal di jalan. Jadi para PSK ini, mereka mengganggu masyarakat yang lewat di jalan itu, yaitu dengan cara memanggil ataupun melembaikan tangan ke mobil. Sehingga sangat menderesakkan pengguna jalan, khususnya di jalan Petran. Hal ini membuat kami terus melakukan operasi rutin agar PSK ini tidak mengganggu lagi keamanan dan ketertiban di jalan. Sesampai kami di jalan Petran, kami melihat ada beberapa PSK, mereka pastinya mencoba kabur pada saat melihat petugas. Dari operasi malam ini, kami berhasil membawa dua PSK, selanjutnya saya bawa ke Kemando untuk didata. Jalan Petran, Jalan Petran, Sesampai kami di Gemandong, kami mendapat laporan dari masyarakat Tentang adanya kasus menculikan yang dilakukan oleh pemuda yang membawa kabur seorang gadis Kami pun segera menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh pelabur Pendapat saya mengenai kasus ini, harusnya para orang tua lebih waspada terhadap anaknya Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia pergi dan terus dipantau Agar kejadian ini tidak kembali ke rumah Sesampai di sana, kami langsung menuju ke rumah tersangka Di sana langsung kami menggeladar rumah Dan didapatkan bahwa ternyata yang diduga perak penculikan ada di lantai dua Terima kasih Ternyata setelah kami cek Mereka kabur dari rumah karena orang tua sewanita tidak setuju mereka menikah Karena anak ini masih di bawah buku Terlihat sepasang kesehatan ini memang saling mencinta Namun itu yang salah, karena seharusnya mereka menunjukkan bahwa mereka sudah layak untuk menikah Bukan malah kabur seperti ini Kami dari pihak kebersihan sangat menyayangkan hal seperti ini Di sana juga terlihat ada orang tua merasa sok dengan adanya kejadian ini Selanjutnya mereka berdua kaya bawa ke kantor untuk dilakukan proses hukum selanjutnya Terima kasih telah menonton!